Berikutnya pemirsa Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO berharap pemerintahan mendatang dapat meningkatkan ekonomi dan investasi di tengah gempuran tantangan global yang terjadi saat ini. Analis kebijakan ekonomi APINDO, Ajib Hamdani menilai keputusan pemerintahan terpilih yang progresif akan berdampak positif bagi investasi dan dunia usaha di mana kebijakan-kebijakan ekonomi yang akomodatif dan progresif tersebut dapat memberikan kepastian kepada pelaku usaha untuk berinvestasi guna mengejar target pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 5,2%. Selain itu harus juga didukung oleh stabilitas politik dan sosial yang kondusif yang menjadi prasyarat mendasar investasi dan keyakinan pasar dapat terwujud. Setelah Mahkamah Konstitusi membuat keputusan menolak permohonan para pemohon dan selanjutnya KPU menetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, perekonomian kembali mempunyai momentum untuk lebih akseperatif karena memang pada dasarnya ada dua para syarat yang dibutuhkan agar ekonomi terus membaik. Pertama berbicara tentang kepastian, yang kedua berbicara imbal hasil. Dalam konteks kepastian inilah akan diukur tentang resikonya dan ketika pengumuman KPU diterima dengan baik oleh masyarakat maka resikonya mengecil dan inilah momentum untuk ekonomi bangkit karena di sela-sela geopolitik yang kondisinya sulit untuk terus diprediksi ke depannya dibutuhkan sebuah kekuatan ekonomi nasional yang bisa menjaga pertumbuhannya terus baik. Apalagi tahun 2024 target ekonomi cukup agresif di angka 5,2 persen. Naik! Terima kasih telah menonton!